Halo semua, balik lagi di TELUTVI. Kali ini kita akan bahas tentang 5 AP Vivo harga Rp 2 jutaan terbaik di pertengahan tahun 2023. Akan tapi, sebelum kalian menonton videonya, ada baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar kalian tidak kedengeran informasi menarik lainnya. Yang kelima, ada Vivo Y21s. Ponsel ini cocok digunakan untuk aktivitas fotografi. Vivo Y21s memiliki 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP, 2MP lensa makro dan 2MP depth sensor, serta 8MP untuk kamera selfie-nya. Beralih ke perumahan menggunakan chipset handal Helio G80 dengan fabrikasi 12nm dan diperkuat dengan kapita seram 4GB per 128GB dan 6GB per 128GB. Pada segi keamanan, ponsel ini menggunakan pemindai sendiri jari yang tertanam di bagian samping ponsel. Berikutnya, Vivo Y21s memiliki layar seluas 6,51 inci dengan resolusi 720x1600 piksel. Dan yang terakhir, memiliki baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 18W. Yang keempat, ada Vivo Y33T. Vivo Y33T memiliki 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP, lensa makro 2MP dan depth sensor 2MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps, serta memiliki 1 kamera depan 16MP. Beralih ke layar menggunakan layar IPS LCD seluas 6,58 inci dengan resolusi Full HD+, dan berspek rasio 20,9. Pada bagian perurma, menggunakan chipset tangguh Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6nm yang diperkuat dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB yang dapat diperluas dengan microSD. Selain itu, Vivo Y33T memiliki pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan sudah menggunakan sistem operasi Android 11. Selanjutnya, baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 18W. Vivo Y33T memiliki pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel Baru-baru ini, Vivo resmi merilis ponsel terbarunya di pasar Indonesia. Vivo Y22 memiliki 2 kamera belakang dengan resolusi 50MP dan 2MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps, serta memiliki 1 kamera depan 8MP. Beralih ke layar menggunakan layar IPS LCD seluas 6,55 inci dengan resolusi HD+, dan berspek rasio 20,9. Pada bagian perorma, menggunakan chipset handal Helio G85 dengan fabrikasi 12nm yang diperkuat dengan RAM 4GB per 64GB atau RAM 6GB per 128GB yang masih bisa ditingkatkan dengan microSD. Selain itu, Vivo Y22 memiliki pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan sudah menggunakan sistem operasi Android 12. Selanjutnya, baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 18W. Yang kedua, ada Vivo Y16. Baru-baru ini, Vivo resmi meluncurkan ponsel murahnya dengan desain kamera yang kekinian. Vivo Y16 menggunakan desain kamera belakang yang besar dengan 2 lensa beresolusi 13MP dan 2MP, serta memiliki 1 kamera depan 5MP. Di segi layar, menggunakan layar IPS LCD seluas 6,51 inci dengan resolusi HD+, dan berspek rasio 20,9. Berikutnya, menggunakan chipset handal Helio P35 dengan fabrikasi 12nm yang diperkuat dengan RAM 3GB dan menggunakan internal 32GB yang masih bisa ditingkatkan dengan microSD. Selain itu, Vivo Y16 sudah memiliki pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan sudah menggunakan sistem operasi Android 12. Selanjutnya, baterai jumbo 5000mAh. Terima kasih sudah menonton! Yang pertama ada Vivo T1 5G. HP jaringan 5G dari Vivo ini cocok digunakan untuk aktivitas gaming ataupun fotografi. Vivo T1 5G menggunakan chipset gaming Dimensity 810 dengan fabrikasi 6nm yang diperkuat dengan RAM 4GB, 6GB atau 8GB dan memori internal hingga 256GB yang sudah menggunakan sistem operasi Android 11. Pada bagian kamera, menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP, 2MP sama macro dan 2MP depth sensor, serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 16MP. Selain itu, Vivo T1 5G sudah menggunakan pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan sudah memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 18W. Terima kasih telah menonton! Itu dia 5 PV Vivo harga Rp 2 jutaan terbaik di pertengahan tahun 2023. Untuk pembelian ada di deskripsi ya guys, nanti kalau kalian suka dengan video ini silahkan like dan juga share video ini ya. Terima kasih telah menonton!